Hai Traders, semuanya kembali lagi bersama saya Ke bulan bakal crypto and bad news from EPX Is about deadlisting from finance coming soon Look at this, in the time frame 12 hour from finance exchange EPX atau ellipsis kali ini Menjadi salah satu crypto yang bakalan di deadlisting selanjutnya Setelah EPX ini sendiri yang sebelumnya sempat bermigrasi dari EPS Ini benar-benar sama sekali tidak membuat ellipsis coin ini Menjadi salah satu crypto yang mampu survive di market deal ini Dan harga daripada EPX Kalau kita lihat overall di time frame monthly sendiri Harga daripada EPX terus mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam Tidak mampunya survive EPX ini di market Untuk tradingnya inilah yang membuat finance akhirnya Memutuskan untuk mendelisting EPX Nantinya tepatnya di tanggal 26 Agustus Yang akan datang EPX Benar-benar bakalan di deadlisting untuk spotnya di finance Kalau kita lihat setelah menyentuh new loss yang ada di sekitar 0,0 nya 4 kali di 6 dolaran potensi Untuk koreksi lanjutan daripada EPX Selanjutnya bisa saja membuat new loss terbarunya Bahkan mencapai di sekitar 0,0 nya 4 kali bahkan hingga ke 1 dolaran potensi Harga terendah daripada EPX Benar-benar semakin nyata Nantinya di hari H Tepatnya saat deadlisting EPX Pakalan membuat harganya terus jatuh Segitu saja update terbaru kali ini Untuk EPX yang didelisting oleh finance Dan potensi big dumpnya Benar-benar akan dihadirkan Tetap lakukan analisa pribadi Jangan jadikan ini paham pantokan Disclaimer on Thanks for watching Salam EPX Dump coming Terima kasih